Pemirsa sidang kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan masih berlangsung dengan terdakwa Hendra Kurniawan. Sidang kali ini mendengarkan keterangan saksi yaitu Nofrianto Rifai merupakan mantan SES Priver di Sampo. Siap, sampai nunggu surat Pak FS keluar setelah ditandatangani. Iya jam berapa? Biasanya keluar jam setengah 10 malam. Setengah 10 malam. Jadi Anda dari jam 2 siang sampai jam 10 malam di belakang meja? Siap. Kadang ke pantry. Siap. Tapi gak pernah keluar ruangan. Anda sholat di mana? Saya di masjid. Masjid. Karena jam-jam tertentu aja, jam-jam Juhur Asar. Siap. Tanggal 13 Anda sholat isah tidak? Saya tidak. Tidak sholat isah? Maghrib? Saya maghrib sholat. Bersama-sama pacuk baik kuning gak mengepas barang? Tidak. Karena waktu itu pacuk masih di dalam. Saya sholat sendiri. Di dalam mana? Di pantry. Pacuk di pantry? Siap. Memang tempat ruangannya pacuk di pantry? Kalau ngerokok di pantry. Oh. Siap. Kalau Anda di meja? Saya di meja. Jabatan pacuk bukan yang lebih tinggi? Maksudnya di meja gimana Pak? Kalau saya ngerokok gitu? Bukan. Anda kan katanya di belakang komputer, di meja. Pacuk punya meja gak? Punya. Oh punya. Siap. Jadi kalau ngerokok pacuk itu di pantry. Baik. Saksi pastinya gak tahu. Coba kira-kira apakah saksi ingat pacuk pada sebelum maghrib itu membawa barang gak? Plastik. Kotak bungkusan. Saya tidak tahu. Karena pacuk itu di pantry. Saya tidak tahu Pak. Tidak tahu. Saya tidak tahu. Saksi tahu kapan pacuk ke pantry, kapan keluar pantry? Tidak. Tidak tahu. Tadi saksi menyampaikan Pak Arief itu ngobrol sama pacuk sama Pak Baikuni. Kok saksi tahu? Siap. Karena pada saat itu pacuk sedang di pantry. Pas Pak Arief keluar dari ruangan pacuk sedang di pantry. Oh. Siap. Jadi tadi pacuk masuk ke pantry jam berapa? Saya tidak tahu jam berapa. Karena antara petri dengan mejanya pacuk hanya belakangan-belakangan aja. Oh begitu. Siap. Baik. Lanjut. Pacuk atau mungkin Pak Baikuni sebelum maghrib itu keluar kantor, bawa bungkusan barang kotak mungkin? Saksi lihat? Tidak. Tidak lihat? Tidak lihat. Sama sekali? Siap. Tapi keluarnya saya tahu. Keluarnya tahu. Keluar kantor tahu. Siap. Tapi tidak lihat. Tidak lihat. Bawa bungkusan barang. Siap. Cukup. Masih ada satu saksi lagi. Bukan pertanyaan yang boleh, cuma satu permintaan, permohonan kepada Maju Sakim. Kalau kami kembali melihat keterangan saksi Arianto, PHL, kemudian keterangan saksi Novianto, kemudian biangan antara mengenai jam, waktu, ditambah keterangan saksi ini yang mengatakan tidak ada CCTV. Kemudian ditambah lagi memang tidak ada buku tamu, keterangan saksi mahkota di dalam berita acara kami sudah baca, tidak ada persesuaian, bahkan saling bertentangan. Sedangkan yang diajukan, yang diajukan, yang ditekankan di sini oleh penuntut umum untuk membuktikan kebenaran dakwaan bahwa pada tanggal 13, terdakwa Henra datang ke sana bersama dengan saksi Arif. Untuk itu kami minta, kami mohon kepada Maju Sakim agar berkenan kita lakukan pemeriksaan setempat. Sedang setempat untuk melihat bagaimana sih tempat duduk, di mana sih yang namanya, apa benar disitu tidak ada CCTV, apa masuk akal bahwa ini tidak mengenal, tidak tahu disitu ada CCTV. Bila perlu, kita melihat rekaman CCTV khusus tanggal 13, benar enggak terdakwa di datang ke sana. Terima kasih yang mulia. Yang mulia, satu lagi pertanyaan saja. Menutup, jawab dulu silahkan. Baik ya, tadi sudah ditunjukkan sket di sini. Ya, ketika saudara katakan bahwa ada pertentangan dengan keterangan saksi yang lain, ya, itulah faktanya. Tinggal bagaimana saudara merumuskannya itu. Itu saja. Ya, kami pun juga mendapatkan fakta seperti itu. Sama kita mendengar di sini, ya, mana benang merahnya nanti silahkan saja diapakan. Ya, saudara itu nanti untuk menyimpulkannya. Begitu ya, enggak perlu kita sampai harus melakukan pemeriksaan setempat ke sana. Ya, baik. Silahkan. Baik. Satu saja yang mulia. Saudara saksi, di dalam BAP, saudara menyatakan mengecek surat-surat masuk, surat keluar ya. Kemudian memberikan, melihat, memeriksa disposisi segala macam. Ya, saudara saksi, tahu enggak bagaimana cara memperoleh nomor dalam surat keluar atau sprint-sprint? Siap, itu kan yang ngurusin ya, Bapak Redmin, Bapak. Bagian admin? Taut. Jadi saudara tidak tahu? Saya yang ngoreksi, ada salah ketika, salah nama kah, atau kurang angka, gitu saja. Oke. Tanda tangan? Tanda tangan, kan Bapak, Pak Efes yang tanda tangan. Oke. Kalau surat itu keluar, atau masuk dari karupaminal, apakah saudara saksi tahu cara bagaimana mendapatkan nomornya? Tidak tahu. Tidak tahu? Siap. Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Cukup. Silahkan. Terima kasih, Yang Mulia. Tadi saya kelewat untuk menanyakan. Duduknya saudara Rifai itu di mana? Di meja sebelah kiri, pintu masuk dari luar. Meja kiri. Siap. Pintu masuk. Dari luar. Dari luar. Jadi dia di luar ruangan, apa gimana? Di dalam. Di dalam. Sudah saya tuliskan, Pak, sketsanya. Apakah sudut pandangnya, Rifai itu sama dengan Anda? Sudut pandang. Siap. Rifai, sorry, Rafri. Siap. Nah, gitu. Kok Rifai kepadanya Rifai, kan gitu. Mohon maaf, Yang Mulia. Siap. Sudut pandang Muhammad Rafri ini. Siap. Apakah sama dengan saksi? Kalau itu saya tidak tahu, bisa ditanyakan nanti ke Rafri mungkin, Pak. Baik. Siap. Anda kan duduk bersebelahan. Siap. Anda kan bisa melihat langsung. Siap. Kalau Anda duduk di tempatnya Rifai, lihat atau tidak luar masuk? Kalau masuk, bisa melihat. Kalau keluar? Melihat juga. Bisa berarti. Siap. Baik. Lebih lanjut. Dalam ruangan saksi, ada CCTV tidak? Saya tidak tahu, Pak. Setahu saya di lorong depan ada. Anda bisa melihat ruangan Anda. Siap. Setahu saya cuma ada modem saja. Iya. Siap. Jadi tidak ada. Bukan tidak tahu? Siap. Tidak ada. Tidak ada ya? Baik. Lanjut. Apakah setiap sprint yang ditandatangani, sudah perintah ya, yang ditandatangani oleh Karopaminal, itu harus diberitahukan atau dilaporkan kepada Saudara Nofri? Ada saksi? Karena saya cuma menerima saja, Pak. Saya mengoreksi saja. Dilaporkan atau dicatat? Dilaporkan. Disampaikan. Dicatatkan. Setelah ditandatangani, apa yang ada di situ, Ya saya catat, Pak. Apabila dikirimkan dari Pak Minahal ke Kadif? Siap. Baik. Cukup, Yang Mulia. Cukup ya. Baik ya, Saudara Saksi ya. Saya tertarik pada keterangan Saudara tadi terkait dengan soal peristiwa di tanggal 9. Ketika Saudara ditelepon oleh Pak Cuk ya. Siap. Teleponnya tadi jam berapa? Sekitar jam 9-an, Bapak. 9 pagi? Malam. Sekarang sudah pulang saya, Bapak. 9 malam? Siap. 9, betul ya? Siap. Pastikan. Nah, ketika tanggal 9 malam Saudara ditelepon Pak Cuk tadi, apakah Saudara sudah mengetahui ada peristiwa yang terjadi di rumahnya Pak Kadif? Saya tidak tahu. Tanggal 8? Belum tahu. Enggak, pada saat saya tahunya itu yang di ruangan A itu, Bapak. Bukan, tolong didengar pertanyaan saya. Ketika Saudara ditelepon Pak Cuk tanggal 9 jam 9 malam. Betul? Bukan, Bapak. Tanggal 8 jam 9. Tanggal 8 jam 9. Siap. Nah, tanggal 8 jam 9 malam Saudara ditelepon Pak Cuk. Siap. Nah, ketika ditelepon itu, apakah Saudara sudah tahu ada peristiwa di rumahnya Pak Kadif? Belum tahu. Belum. Jadi, Saudara ketika ditelepon oleh Pak Cuk, langsung Saudara balik kanan ke tempat kantor tadi ya. Siap. Ke tempat provos. 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 Siap. Yang pertama saya tanya, di sana ada siapa saja yang Saudara kenal? Saya melihat Riki, Rica, Tua. Tadi sudah dikatakan. Siap. Riki ada, Ricat ada. Siap. Nah, mereka di sana dengan siapa? Dengan anggota provos. Dengan anggota provos. Siap. Dengan anggota provos ya. Siap. Nah, tadi Saudara juga mengatakan bahwa setelah dari provos kemudian dibawa ke? Paminal. Siap. Nah, di provos itu di ruangan siapa? Di provos itu di ruang riksa di lantai 2, Bapak. Ruangannya siapa itu? Ruang riksa. Ruang riksa. Siap. Ruang riksa itu. Tentu kan di provos berarti ada, karo-karo-karo provosnya ada enggak saat itu? Kalau di lantai 2 enggak ada saya, Bapak? Enggak ada. Tidak lihat. Siap. Nah, ketika di ruangan provos itu ada dilakukan pemeriksaan terhadap Saudara, lihat enggak? Saya lihat ada. Lihat? Siap. Mereka bertiga di periksa? Siap. Yang periksa siapa? Ada anggota provos. Anggota provos. Siap. Berapa lama Saudara menunggu peristiwa adanya pemeriksaan ketiga orang tadi di ruangan provos? Saya enggak lama, Bapak. Karena saya waktu itu... Kan tadi kan Saudara tugasnya untuk mendampingi. Iya, mendampingi. Siap. Nah, Saudara mendampingi itu tetap di luar ruangan atau pergi kemana atau balik lagi? Setelah... Bagus waktu itu minta, siap. Tapi waktu meminta agar dilakukan peragaan-peragaan itu sesuai dengan ceritanya Richard? Siap. Oh, begitu. Nah, terus ada enggak instruksi lain yang Saudara dengar setelah mereka diperiksa itu dipaminal dari Pak Agus? Tidak ada. Tidak dengar saya. Nah, malam itu Pak Terdawa ini enggak datang, enggak adil? Saya tidak melihat. Jangan melihat? Siap. Baik. Tentang Saudara tidak punya fingerprint di ruangan Pak FS itu, enggak betul ya? Siap. Ya, barangkali kami saja di ruangan, hakim di sini enggak ada yang punya fingerprint di ruangan Pak Ketua, Pak Wakil. Tapi kalau OB malah punya. Ya, karena mungkin orang dari lama kan Pak, saya tidak enggak tahu. Nah iya, Saudara enggak punya tapi OB malah punya. Siap. Semua sesuai dengan tupoksinya ya. Siap. Baik, tadi OB-nya siapa namanya? Rianto. Arianto, Bapak. Arianto. Siap, yang mulia. Arianto. Jadi tadi yang Saudara ceritakan bahwa Saudara diminta oleh Verdi Sampo untuk tolong itu kawal anak-anak ya? Pacuk, Bapak. Pacuk. Yang nelpon saya Pacuk. Pacuk. Siap. Bukan Verdi Sampo ya? Siap, bukan Bapak. Pacuk. Siap, bukan yang mulia. Pacuk minta supaya kawal anak-anak itu ya? Siap, yang mulia. Itu posisi Saudara waktu itu ada di mana itu? Sudah pulang. Sudah di rumah. Siap. Saudara pernah balik lagi enggak ke kantor Saudara, ke ruangan Saudara? Siap, tidak. Di malam itu? Siap, tidak yang mulia. Tidak ya? Siap. Ada Saudara bertemu enggak dengan Arianto malam itu? Siap, tidak bertemu yang mulia. Tidak? Siap. Tidak bertemu ya? Siap. Karena setelah balik kanan dari rumah, saya langsung ke gedung provos yang mulia. Saudara pulang hari itu jam berapa itu? Jam 9 malam yang mulia. Jam 9 malam. Waktu jam 9 malam itu Arianto masih ada di situ? Pas saya pulang masih ada yang mulia. Masih ada ya? Siap. Jadi pulangnya jam berapa? Saya tidak tahu. Siap. Saya tidak tahu ya? Baik. Kepada Ternakwa, kalau ada pertanyaan silahkan ajukan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Saya mau bertanya kepada saksi, apakah pada tanggal 11 saksi masih ingat, waktu ada tamu-tamu penting yang menghadap Pak FS, baik dari instansi luar itu. Dan itu pada saat bersamaan ada tugas ke Jambi. Apa yang masih ingat? Saya tidak ingat, Bapak. Tidak ingat? Atau tidak tugas pada saat itu? Maksudnya, Bapak, izin? Apakah pada tanggal 11 itu Anda tidak bertugas atau bertugas? 11 Juli? Hari Senin? Saya bertugas. Tapi kan saya di SDM pas ada acara itu, Bapak. Ini setelah acara di SDM? Siap. Saya tidak ingat, Bapak. Siap. Kalau yang tanggal 14? Tanggal 14 saya di ruangan, Bapak. Apa ikut saudara Pak Cuk ke Bar Heskrim di Pidum pendampingan pemeriksaan saksi? Tidak. Tidak ikut. Baik. Yang selanjutnya saya mau melakukan pembantaan. Apa? Menanggapi. Saya menanggapi dari saudara saksi saya bahwa saya pada tanggal itu saya tidak pernah ke ruang Pak FS. Tanggal itu tanggal berapa? Tanggal 13. 13. Tanggal 13. Dan saya setiap ke tempat Pak FS itu selalu dengan ADC dan driver. Jadi ADC itu selalu mendampingi saya sampai di depan ruangnya dia, betul ditunggu di sebelahnya, kemudian masuk ke penteri. Untuk driver, markirkan mobil dulu, habis itu dia gabung ke situ dan duduk di penteri. Seperti itu. Yang Mulia, terima kasih. Itu ya. Baik. Atas tanggapan terdakwa. Saudara rubah keterangan saudara atau saudara tetap dengan keterangan saudara? Saya tetap, Bapak. Tetap dengan keterangan saudara? Ya, terima kasih untuk keterangan saudara. Ya, sudah cukup. Siap, Yang Mulia. Ini KTP Saudara. Silahkan diambil. Cukup, silahkan meninggalkan ruang sidang. Siap, terima kasih Yang Mulia. Saksi berikut. Ijin Yang Mulia. Ijin Yang Mulia. Karena sangat pentingnya BJP Benny Ali dihadirkan. Berkenan dibuatkan penetapan untuk BJP Benny Ali hadir di persidangan ini sebagai saksi fakta, Yang Mulia. Dia ini masuk tidak di dalam berkas ini. Jadi saksi fakta enggak di sini? Tidak. Sudah. Kalau tidak, ya sudah lah cukup. Ya. Mau sudah ditambah-tambahkan. Ya. Gitu ya. KTP Saudara. Silahkan duduk. Muhammad Rafli ya. Siap, Betul Yang Mulia. Muhammad Rafli, nama saudara. Betul Yang Mulia. Ya. Lahir di Bogor 7 Juli 1996. Laki-laki. Perangkat di Bojong Indah, RT1, RW1, Kelurahan Bojong Indah, Kejamatan Parung, Bogor. Betul Yang Mulia. Agama Islam, pekerjaan Anggota Polri ya. Betul. Kenal saudara dengan terdakwa Hendra? Siap, kenal Yang Mulia. Ada hubungan keluarga? Siap, tidak ada. Tidak ya. Sebagai saksi saudara diminta untuk bersumpah terlebih dahulu. Silahkan berdiri. Selamat duduk. Selamat duduk. Baik, saudara sudah pernah diperiksa oleh penyidik dalam berita acara penyidik ini? Siap, pernah nih Mulia. Saudara memberikan keterangan ini tidak dalam tekanan. Bebas saudara memberikan keterangan. Siap. Benar keterangan semuanya di sini? Siap, betul Yang Mulia. Begitu ya? Siap. Saudara dengan Novianto, Rifai, ini dalam satu ruangan yang sama. Betul Yang Mulia. Iya, di ruangan siapa? Di ruang Sepri Yang Mulia. Di ruang Sepri? Sepri Kadiporopam. Kadiporopam. Siap. Ya, artinya keterangannya tidak begitu beda jauh tentunya ya. Langsung pada pertanyaan. Silahkan dari penyidik itu. Saudara saksi bekerja di Pak Milang atau Propos? Saya di Renmin. Renmin, dari tahun berapa? Dari tahun 2017, saya BKO Sepri Kadiporopam. Oh, sama ya. Sama saksi tadi. Berarti tugas-tugas sama juga di Renmin itu. Tahun 2017, saya jadi Draper Bapak Kadiporopam. Terus? Yang berikutnya, saya sebagai fotografer Pak Destio Sigit. Terus, armarum saya sebagai Sepri-nya. Pak Ferdi Sambo masuk sebagai apa? Sebagai Sepri. Sepri? Ya, betul. Sepri-nya Pak Ferdi Sambo? Ya, betul. Sebelum itu saya mau tanya, berapa orang sih Sepri-nya Pak Ferdi Sambo? Sepri-nya ada lima ya? Ada lima. Siap. Apakah Kadiporopam sebelumnya Sepri-nya juga selalu lima atau tergantung kebutuhan? Tergantung kebutuhan. Pak FS ini Sepri-nya lebih banyak atau lebih sedikit dari Kadiporopam yang lalu? Sama. Sama. Siap. Masuk kita ke tanggal 8, tahu saudara di tanggal 8 ada kejadian? Awalnya saya tidak tahu. Tahunya kapan? Pas ditelepon sama Novianto. Tanggal berapa diteleponnya? Tanggal 8 malam. Apa kata-kata Novianto waktu itu? Lek, tadi gue ditelepon sama Pak Cuk, lo sama Bang Edwin suruh kembali ke kantor. Ngapain malam-malam? Gak tahu perintahnya suruh ke sana. Yaudah, lo rapi-rapi dulu. Setengah 10 malam waktu itu. Terus jam berapa sampai kantor? Sekitar setengah 12 atau jam 11. Setengah 12, jam 11. Siapa yang saksi lakukan di kantor pada malam hari itu? Pas saya tiba di kantor, ruangan sudah sepi. Gak ada siapa-siapa. Saya telpon. Lek, pada di mana?